Intro Assalamualaikum pemirsa Beragam berita kriminal Peristiwa aktual dari penjuru negeri Informasi trending dan viral Hingga gosip artis terupdate Telah kami siapkan untuk Anda Dalam Merah Putih Peristiwa Pemeriksa hasil pemeriksaan Jenazah Kopda Muslimin Belum bisa dipastikan apakah tewas Akibat penuh diri atau bukan Masih harus menunggu hasil pemeriksaan patologi Sekitar 2 hingga 4 minggu Ya Kopda Muslimin Yang diburu polisi karena Tuduhan merencanakan pembunuhan terhadap Istrinya sendiri Kamis pagi ditemukan Tewas di rumah orang tuanya Di Kendal, Jawa Tengah Setelah beberapa hari diburu Tim gabungan polisi dan TNI Kopda Muslimin Akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa Di rumah orang tuanya Di Kendal, Jawa Tengah Dari kondisi jenazahnya Diduga Kopda Muslimin Tewas akibat racun Tidak ditemukan tanda-tanda bekas luka Baik benda tajam maupun benda tumpul di tubuhnya Namun, pihak berwenang belum bisa memastikan Apakah penyebab kematian Kopda Muslimin Akibat bunuh diri atau bukan Karena masih harus menunggu hasil pemeriksaan patologi Sekitar 2 sampai 4 minggu Dari pemeriksaan dalam Didapat tanda mati lemas Yang diduga oleh karena penyakit pada otak Atau keracunan Dibutuhkan pemeriksaan penunjang Yaitu patologi anatomi Jadi tidak bisa sekarang Jadi membutuhkan pemeriksaan penunjang Patologi anatomi Yang memakan waktu Berapa kira-kira 2 sampai 4 minggu Dan dibutuhkan pemeriksaan Laboratorium Psikologi Untuk membuktikan Kelar di otopsi Jenasah Kopda Muslimin Keluar dari rumah sakit Bayangkara Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat Jenasahnya kemudian Dikembalikan ke orang tuanya Di desa Trompo Kebupaten Kendal Untuk dimakamkan secara sipil Sebelumnya Kopda Muslimin Diburu tim gabungan polisi dan TNI Karena diduga kuat Menjadi dalang percobaan pembunuhan Terhadap istrinya sendiri Ini adalah rekaman CCTV Saat 4 pria melakukan penembakan Terhadap istri Kopda Muslimin Rina Wulandari Di depan rumahnya Di Jalan Cemara 3 Kelurahan Pedang Sari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Jawa Tengah Saat itu Rina baru kembali Menjemput anaknya dari sekolah Meski peluru menembus perutnya Namun Rina selamat Dalam kejadian ini Selang beberapa hari Polisi berhasil meringkus Para pelakunya Selain 4 orang yang terlibat Di lokasi Polisi juga menangkap Satu orang lagi Yang terlibat Menyediakan senjata api Yang mengejutkan Dalam kasus ini Para pelaku mengaku Dalam penembakan itu Adalah Kopda Muslimin Suami Rina Wulandari sendiri Mereka dibayar 120 juta rupiah Untuk menghabisi Rina Wulandari Lebih mengejutkan lagi Salah satunya mengaku Bukan kali ini saja Kopda Muslimin Memerintahkan Mencelakai Rina Dia juga pernah disuruh Untuk menyantet Meracuni Hingga membuat Skenario perampokan Dan terakhir Menyuruh menembak Mati sang istri Namun semuanya gagal Demikian laporan Tim Liputan ANTV Namun semuanya gagal Terima kasih telah menonton